Saudara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali membuka formasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk tahun 2022. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengatakan khusus untuk guru diperkirakan dalam 2 tahun penerimaan sudah bisa mengakomodir semua guru honor yang terdaftar di Dapodi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membuka formasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahun 2022. Ada perinciannya terdiri dari PPPK Tenaga Guru SMA sebanyak 1.333 formasi, PPPK Tenaga Kesehatan sebanyak 151 formasi, dan PPPK Tenaga Teknis sebanyak 293 formasi. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengatakan Pemprov sudah siap melaksanakan tes PPK untuk tahun 2022. Khusus untuk guru yang memperkirakan dalam 2 tahun penerimaan sudah bisa mengakomodir semua guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Kita butuh SMA saja itu 44 ribu, yang tersedia seluruh Kalbar ini 16 ribu. Nah itu, yang ada sekarang ini baru guru ASN itu 11.933. Enggak, 16 ribu itu yang diterima nanti ini, P3K yang diterima ini seluruh Kalbar ya. Padahal butuhnya 44 ribu. Nah, tapi Dapodiknya jumlahnya ya paling sekitar 16 ribu yang di Dapodik itu daftar, yang sudah terdaftar ya. Paling sekitar 20-25, sehingga ke depan itu pasti harus ya, apa, mendiri. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengatakan kebutuhan guru di Kalbar mencapai 44 ribu orang. Sementara formasi yang dibuka untuk PPK guru tahun ini sekalbar baru sekitar 16 ribu orang. Tirzadialin TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!